Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke contoh. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan bilangannya itu positif, dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif juga. Kemudian, kalau misalkan bilangannya itu negatif, dikalikan dengan negatif, hasilnya akan positif. Kemudian, kalau salah satunya, atau kalau mereka berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kalau di sini negatif, dikalikan positif, itu juga sama, hasilnya akan negatif. Oke, jadi inti poinnya itu di situ. Kita ke contoh soal, misal, kita punya 2 dikali min 3, berarti positif dikali negatif ya, hasilnya negatif 6. Lalu, min 3 dikali min 2, berarti hasilnya positif 6. Lalu, min 5 dikali 2, hasilnya min 10. Dan kalau 6 dikali 2, hasilnya 12 positif. Sampai situ, paham ya? Kemudian, kakak mau ngajarin tentang perkalian desimal. Kita review sebentar, bukan ngajarin ya, karena kalau perkalian desimal itu sudah pernah diajarin di SD kelas 6. Oke, sebagai contoh, misalkan ada 2,1 positif, dikali dengan negatif 0,8. Oke, cara panjangnya, kita kalikan seperti biasa, tapi tidak ada komanya, jadi abaikan komanya. Berarti 21 sama 8. Kita kali dulu nih. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. Kemudian, kita hitung jumlah angka yang di belakang koma. 1 angka sama 1 angka, berarti ada 2 angka di belakang koma. Maka, kalian harus meletakkan koma yang di belakang, eh, yang belakangnya itu 2 juga. Maksudnya gimana? Jadi kan, ini kan di belakang komanya 1 sama 1, berarti ada 2 angka di belakang koma. Yaudah, berarti kalian menentukan tanda komanya di sini. Karena di sini ada 2 angka. 2 angka itu dari mana? Ini 1 angka, ini 1 angka. Di belakang koma. Jadi, seperti ini. Sampai situ, paham ya? Kemudian, kalau pecahan bagaimana? Kalau pecahan, misal, min 3 per 4 dikali min 2 per 7. Oke. Ini kan min dikali min tadi jadi positif ya. Berarti kita tinggal 3 per 4 dikali 2 per 7. Yaudah, kita kalikan aja. 3 kali 2, 6. Oh, ini bisa kita sederhanakan. Atau nggak apa-apa deh. 3 kali 2, 6. 4 kali 7, 20 de 8. Nah, terus kalian cek nih. Masih bisa dibagi nggak atas dan bawahnya? Bisa. Dibagi 2. Yang atas dibagi 2, yang bawah bagi 2. Berarti, 3 per 14. Masih bisa dibagi nggak? Nggak. Berarti sudah. Ini sudah yang paling sederhana. Selanjutnya, kita mau review sedikit tentang eksponen. Eksponen itu artinya pangkat ya. Jadi, yang disebut eksponen itu contohnya misalkan 5 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Oke. Cara menghitungnya gimana? Jadi, cara menghitungnya, kalau misalkan kita punya 5 pangkat 3, itu artinya 5 dikali 5, dikali 5. Kemudian, 2 pangkat 2, itu juga 2 dikali 2. Sampai situ paham ya? Nah, kemudian, kalau misalkan kakak punya min 5 pangkat 3, itu berarti min 5 dikali min 5 dikali min 5. Tapi, kalau misalkan kakak punya yang tidak tanda kurung, tidak ada kurung, ya, misalkan min 3 kuadrat, itu artinya min taruh di luar, kemudian kasih kurung, 3 kali 3. Jadi, hasilnya min 9. Sampai situ paham ya? Jadi, ada perbedaan, karena kalau misalkan kita nulisnya adalah min 3 kuadrat, ya berarti min 3 dikali min 3, hasilnya positif 9. Selanjutnya, kita masuk ke pembagian. sebenarnya untuk konsep pembagian sendiri itu sama kayak perkalian, jadi kalau misalkan ada positif, dibagi dengan positif, hasilnya akan positif, lalu negatif, dibagi negatif, hasilnya positif, positif dibagi negatif, hasilnya negatif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Contoh, misalkan kita punya min 5 dibagi oh, jangan min 5, misalkan min 6 dibagi 2, min dibagi positif berarti kan min ya, 6 bagi 2 3, berarti min 3. contoh lagi, misalkan min 10 dibagi min 5, min dibagi min positif, 10 bagi 5 2, berarti hasilnya adalah plus 2. Kemudian, kalau pecahan, itu kita bisa mengubah menjadi perkalian, jadi misalkan kita punya 5 dibagi 7, eh sorry, 5 per 7 dibagi 2 per 3, ini bisa kalian ubah menjadi perkalian, caranya 5 per 7 dikali 3-nya jadi di atas 3 per 2 nanti kalian hitung seperti biasa 5 kali 3 15 7 kali 2 14 nah, selanjutnya kita akan masuk ke hitungan 4 operasi jadi, tadi kita sudah mengenal ada 4 operasi yang pertama ada penjumlahan lalu ada pengurangan lalu ada perkalian dan juga pembagian nah, sekarang kalau misalkan kita ketemu soalnya nyampur contoh misal 5 ditambah min 2 dikali 4 gimana cara ngerjainnya ada aturannya jadi buat teman-teman itu ada tangganya perkalian 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 sama pembagian sama kurung itu selalu didahulukan dibandingkan penjumlahan dan juga pengurangan ya, contohnya kita aplikasikan ke soal nomor 1 disini ada perkalian ada kurung gak? ada kurung tapi kurungnya cuma satu angka berarti gak masalah kita tidak bisa mendahulukan berarti kita fokusnya ke perkaliannya aja ada perkalian gak? ada yang mana? yang ini jadi kita hitung terlebih dahulu berarti 5 ditambah 4 dikali min 2 minus 8 seperti ini kemudian 5 ditambah min 8 hutangnya 8 dibayar 5 berarti masih hutang ya masih hutang sebanyak 3 atau kalian bisa menggunakan garis bilangan sampai situ paham ya? kemudian contoh lagi misal min 12 min 20 dibagi 4 oke mana dulu yang kita harus kerjakan? kurung disini ada tanda kurung oke kita hitung dulu min 12 min 20 berarti kita hutang 12 hutang lagi 20 berarti hutangnya bertambah ya menjadi berapa? 32 dibagi 4 nah nanti didapatkan hasil 32 dibagi negatif dibagi positif kan negatif 32 dibagi 4 adalah 8 jadi hasilnya negatif 8 oke sampai situ aman ya kemudian kita bahas juga tentang sifat distributif kalau tadi kan kita udah belajar tentang sifat asosiatif sama distributif nah misal langsung aja kita ke contoh biar gak bingung min 5 dikali min 4 plus 6 atau gini dikali min 4 plus 6 oke kalau ada seperti ini itu artinya 5 kita kalikan dengan minus 4 dan min 5 kita kalikan juga dengan 6 berarti nanti min 5 dikali min 4 ditambah min 5 dikali 6 paham ya jadi ini ditambah jadi maksudnya distributif itu min 5 kita kalikan ke satu angka nanti min 5 kita kalikan lagi ke angka satunya contoh lagi misalkan 12 dikali setengah min 1 per 3 nah ini juga menggunakan konsep distributif 12 dikali setengah ditambah 12 dikali min 1 per 3 maka ini bisa dicoret 12 bagi 2 itu 6 berarti hasilnya 6 ditambah 12 dibagi 3 itu 4 4 dikali min 1 berarti min 4 jadi nanti hasilnya 2 oke jadi mungkin itu aja sebelum kita akhiri kakak akan membahas tentang himpunan sedikit jadi sebelum itu kita tuh tadi sudah belajar yang pertama tentang bilangan ya bilangan bilangan sendiri itu terdiri dari ada yang namanya bilangan desimal ada lagi yang namanya bilangan pecahan ada juga yang terakhir tadi kita bahas lebih detail itu adalah bilangan bulat kemudian bilangan bulat itu terbagi menjadi dua ada bilangan positif dan juga bilangan negatif bilangan positif kan banyak tuh ada 1,2,3,4,5 dan seterusnya itu kita sebut sebagai bilangan asli nah artinya apa kita tuh bisa mengelompokkan ke dalam himpunan perlu diketahui jadi himpunan itu mungkin mudahnya itu dianggap sebagai sekumpulan karena kita lagi ngebahas bilangan berarti kita bisa omongin bahwa ini tuh himpunan adalah sekumpulan bilangan misalkan nah himpunan itu bisa disajikan ke dalam diagram yang disebut sebagai diagram fan nah sekarang kita kasih contoh misal kita bikin diagram fan diagram fan itu seperti ini sorry ya gambarnya miring oke anggaplah ini diagram nah tadi kan kita udah ngejelasin tentang semua ini ya artinya apa artinya bilangan yang paling sempit dulu yang paling kecil itu disebut sebagai bilangan asli berarti kita tulis nih misalkan bilangan asli kita tulis lingkaran disini bilangan asli kita kasih contoh misalkan ada 1 3 5 40 dan seterusnya kemudian lebih luas lagi ada bilangan bulat ya bilangan bulat kita tulis bilangan bulat bilangan asli itu masuk ke dalam bilangan bulat ya kan nah bilangan bulat itu kita tulis ada yang positif ada yang negatif nah kita bisa tulis semuanya terus bilangan bulat itu masuk ke dalam himpunan yang lebih besar lagi yaitu tentang bilangan misalkan bilangan berarti mulai dari yang desimal misalkan negatif yang desimal ada pecahan negatif yang pecahan ada yang gak pecahan dan seterusnya sampai oh sorry sorry sebentar oke pakai yang pecahan aja karena yang bilangan asli sudah masuk ke dalam lingkaran pertama yang masuk ke dalam bilangan bulat itu ada bilangan yang kedua berarti nanti yang di bagian bilangan itu termasuk pecahan sama desimalnya aja yang kita tuliskan nah kurang lebih sampai situ sampai situ paham ya jadi intinya kalau kita gambarkan jadi kalau kita gambarkan gini tadi kita gambarkan dulu yang paling kecil bilangan asli dulu lebih itu bilangan bulat nah sisa yang di luar itu adalah semua bilangan karena mereka semua itu termasuk dalam bilangan selamat menikmati selamat menikmati